Kita memiliki Komnas HAM. Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menjatuhalkan pemeriksaan terhadap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, pada hari ini, Senin, tanggal 14 Desember 2020. Fadil Imran akan dimintai keterangan terkait kasus penembakan Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek pekan lalu. Pemeriksaan Kapolda dilakukan bersamaan dengan Dirut Jasa Marga, kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, seperti dilansir Republika Ahad, tanggal 13 Desember. Taufan mengatakan, beberapa saksi sudah dimintai keterangan. Para saksi yang telah diperiksa adalah anggota FPI dan masyarakat yang saat itu berada di tempat kejadian perkara. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil mengeklaim, aparat terpaksa menembak Laskar FPI karena berusaha menyerang polisi dengan senjata api dan senjata tajam. Pihak FPI membantah keterangan polisi tersebut. Sebaliknya, para Laskar itu diserang oleh polisi. Selain itu, Laskar FPI juga diklaim tak menggunakan senjata api ataupun senjata tajam. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus belum bisa memastikan apakah Irjen Fadil Imran akan memenuhi panggilan Komnas HAM tersebut. Yusri berasalan agenda permintaan keterangan dari Komnas HAM itu belum tersampaikan ke Markas Polda. Belum dapat dipastikan, aduh, saya juga belum dapat informasi mengenai itu, kata Yusri Ahad kemarin. Belakangan diketahui, Baris Krim Polri dan Polda Metro Jaya mengundang Komnas HAM untuk melihat rekonstruksi kasus itu pada Ahad malam, tanggal 12 Desember. Komisioner Komnas HAM, Khoyrul Anam, menegaskan, Komnas HAM tidak bisa memenuhi undangan tersebut. Kami tidak bisa mengikuti untuk malam ini. Saya dan tim sedang mengkonsolidasi temuan sementara penyelidikan dari berbagai sumber, termasuk hasil olah TKP pendalaman pertama yang kami lakukan selama dua hari kemarin, ungkap Anam. Khoyrul Anam mengungkapkan, dari hasil pendalaman termasuk menyusuri tempat kejadian perkara selama dua hari, pihaknya semakin mendapatkan titik terang. Uzo terangnya peristiwa semakin detail, kami dapatkan dan berharap semakin banyak yang diperoleh, semakin cepat terang, kata Anam, kemarin. Anam menegaskan, Komnas HAM juga sedang persiapan untuk pemeriksaan di Rut Jasa Marga, Subakti Syukur, dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Sementara Presiden Joko Widodo, meminta masyarakat menggunakan mekanisme hukum terkait pengungkapan kasus itu. Termasuk melalui tim independen yang dimiliki negara, yaitu Komnas HAM. Jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar menggunakan, gunakan mekanisme hukum. Ikuti prosedur hukum, ikuti proses peradilan, hargai keputusan pengadilan. Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Sekali lagi, saya tegaskan, kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Menjaga...